Salam olahraga! Gelaran pemilihan Duta Olahraga Provinsi Kalimantan Timur 2023 yang berlangsung di Aula Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur dirangkai dengan penyerahan bonus kepada olahragawan Kalimantan Timur berprestasi pada Ajansi Games ke-32 di Kamboja yang berlangsung pada bulan Mei tahun 2023 dan sekaligus penyerahan selisih bonus kepada olahragawan Kalimantan Timur Cabang Olahraga Binaraga pada Ajang Pekan Olahraga Nasional ke-20 di Papua pada tahun 2021 lalu Pemberian penghargaan berupa bonus serta selisih bonus ini merupakan dukungan nyata yang ditunjukkan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terhadap seluruh olahragawan Kalimantan Timur yang telah mendedikasikan hidupnya untuk terus berprestasi di bidang olahraga Hal ini juga disampaikan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur Agus Hari Kesuma saat menyampaikan laporan di hadapan perwakilan penjabat gubernur Provinsi Kalimantan Timur yang hadir di malam pemilihan Duta Olahraga Provinsi Kalimantan Timur 2023 Didi Rusdiansyah yang juga merupakan staf ahli gubernur bidang reformasi, birokrasi, dan keuangan daerah Dalam laporannya, AHK menyampaikan penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk memotivasi olahragawan atas dedikasi dan prestasi yang telah diraih para olahragawan di Kalimantan Timur Adapun perolehan medali yang diraih atlet Kalimantan Timur sebanyak 27 medali dengan rincian cabang olahraga sepak bola meraih 1 medali emas cabang olahraga gulat meraih 3 medali emas 2 medali perak dan 2 medali perunggu cabang olahraga pencak silat meraih 1 medali emas cabang olahraga dayung meraih 1 medali emas cabang olahraga lari halang rintang atau dalam bahasa Inggris Obstacle Rache meraih 1 medali perunggu cabang olahraga kriket meraih 2 medali emas cabang olahraga hoki outdoor meraih 10 medali perunggu pelatih cabang olahraga gulat meraih 2 medali emas dan pelatih cabang olahraga hoki outdoor meraih 2 medali perunggu perwakilan yang menerima penghargaan berupa bonus yang diberikan kepada atlet berprestasi di SEA Games 2023 ke 32 di Kamboja diantaranya Muhammad Aliansyah peraih medali emas di cabang olahraga gulat Zainal Abidin peraih medali perak di cabang olahraga gulat Laily Salsabila peraih medali perak di cabang olahraga kriket dan Surya Digunawan pelatih gulat peraih medali emas sedangkan olahragawan Kalimantan Timur penerima selisih bonus di cabang olahraga binaraga pada pekan olahraga nasional ke 20 di Papua tahun 2021 lalu adalah Sujarwanto atlet cabang olahraga binaraga peraih medali emas Abdul Rahman pelatih cabang olahraga binaraga peraih medali emas dan Zainal Arifin manajer cabang olahraga binaraga peraih medali emas Pemberian penghargaan ini merupakan untuk apresiasi pemerintah Provinsi Kalimantan untuk memotivasi atas dedikasi prestasi yang telah diraih oleh pelatih olahraga di Kalimantan Timur Ketujuh, dalam adang SIGEM atlet Kalimantan Timur memperoleh sebanyak pemerintah medali dengan lician sebagai sepak bola 1 emas gulat 3 emas 2 perak 20 pencak silat 1 emas dayung 1 emas offstage les 1 emas riket 2 emas koki outdoor 10 emas latih gulat 2 emas ada pun bentuk penghargaan dengan jumlah atau yang tinggal sebagai biduk pahal pijen emas kategori perorangan 100 juta perak kategori perorangan 50 juta emas kategori 2-4 orang 50 juta konggu kategori 4 orang 9 juta emas kategori pelatih perorangan 100 juta perunggungan atau pelatih perorangan 9 juta anggaran kegiatan dikepankan pada DPA Binas Pemudahan 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 Tahun 2000 buat ikat tepatnya di Perubahan Pemudahan 10 ucapan terima kasih terima kasih terima kasih menuju terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih pada SEA Games yang ke-32 di Kamboja pada bulan Mei tahun 2023 kemarin serta selisih bonus yang akan diberikan kepada olahragawan cabang olahraga Binaraga pada pekan olahraga nasional ke-20 di Papua pada tahun 2021 lalu Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Kalimantan Timur Bagus Surya Saputra Sugiarta mengatakan hal ini dikarenakan pihak Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur masih menunggu final nama-nama yang akan diberi penghargaan serta tanda tangan surat keputusan dari Penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik Pembelian bonus sama ini penghargaan mulur karena kami masih menunggu kemarin final nama dan tanda tangan SK dari PG Rumah sekarang di SK-kan nama-nama yang menerima bonus di SK-kan Dari Aula Kantor Dispora Kaltim, Samarinda, Rangga Satria melaporkan 100 tes sesuai dia